Jelang Kongres Partai Nasdem ke-3, DPD Partai Nasdem wilayah Provinsi Jambi menggelar seminar anti-narkoba yang diikuti ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Batangkari, Jambi, serta sejumlah ormasi yang ada di wilayah itu. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari Kepala BNN Jambi dan di Tres Narkoba Polda Jambi, serta psikolog di wilayah Jambi. Menurut anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Hasbi Ansori, acara ini sengaja digelar untuk mencari masukan dan mengurai benang merah terkait keresahan masyarakat Jambi terhadap maraknya peredaran narkoba. Seminan ini juga bertujuan memberikan pencerahan kepada generasi muda untuk tidak mendekati narkoba. Kita meminta masukan pada masyarakatnya, ada Ketua DPR, ada BNN, ada di narkoba, ada psikolog. Ini sebenarnya apa sih benang merahnya yang ada di pembatasan narkoba ini? Maka ini akan dijadikan rekomendasi pada Kongres Nasdem yang ketiga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!